Sampai jumpa di video selanjutnya. Video amruknya rumah makan di Jayapura itu pun viral di media sosial Twitter. Doa pun ramai dipanjatkan warganet hingga tagara Pray for Papua trending di Twitter pada Jumat 10 Februari 2023. Kabar duka terkait gempa di Jayapura turut dikabarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melalui akun Twitter resminya. Akun BNPB juga turut mengunggah video serta foto rumah makan yang amruk ke bibir pantai. Dalam video singkat terlihat warga beramai-ramai membantu evakuasi para korban dari dalam bangunan. Sementara itu pemerintah kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari setelah gempa bumi tersebut. Pemerintah setempat juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan menghindari info hoax terkait gempa. Selain menewaskan empat warga, gempa juga memaksa 500 kepala keluarga mengungsi. Di sisi lain, siswa sekolah dasar di Paniai, Papua, Tengah berbarengan memanjatkan doa. Seusai gempa 5,4 magnitudo yang Belanda, Jayapura, Papua, Kamis kemarin. Siswa dan para guru tersebut meminta agar gempa dapat segera berhenti. Mereka pun berharap agar gempa tak menjadi semakin parah hingga menelan banyak korban seperti yang terjadi di Turki dan Suriah. Beredar video menunjukkan sejumlah bangunan roboh hingga korban anak-anak yang terhimpit. Keberhasilan dalam upaya penyelamatan para korban pun menjadi viral dan disorot seluruh dunia. Rupanya kabar bencana ini juga terdengar sampai telinga anak-anak di Papua. Karenanya saat kabar gempa Melanda-Papua, anak-anak tersebut pun berdoa agar bencana yang datang tak banyak mendatangkan korban seperti di Turki. Video berdurasi 1 menit 2 detik itu pun viral dan menampilkan sosok-sosok bocah kecil mengangkat tangan mereka untuk berdoa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!